Intro Anis memang licin setelah sekian lama membiarkan aksid intoleransi dan kebencian yang mewarnai politik sekarang dia mau cuci tangan berbagai upaya dilakukannya misalnya dengan mencitrakan diri sebagai sosok yang nasionalis dan toleran padahal gelar bapak politik identitas yang diberikan netizen itu bukan omong kosong itu adalah ungkapan kekesalan masyarakat Jakarta terhadap perilaku pelin-pelan dan suka menjilat ludah sendiri gelar itu juga sebagai cap agar orang-orang tidak lupa dengan tingkah laku Anis di masa lalu bahkan menjelang akhir masa jabatannya warga Jakarta ramai-ramai membeli karangan bunga mereka bersyukur Anis sebentar lagi tidak akan membuat masalah di Jakarta dengan berhentinya Anis sebagai gubernur warga Jakarta sedikit bisa bernapas lega nanti pada pilgub berikutnya mereka bisa memilih calon baru sebagai penggantinya yang penting bukanlah Anis mereka bahagia jika Jakarta sudah tidak dikendalikan oleh ahli menata kata itu karena puluhan triliun duit rakyat lenyap untuk kegiatan tidak jelas di masa Anis sementara orang miskin dan pengangguran di Jakarta dibiarkan karena anggarannya sudah habis dihambur-hamburkan aksi Anis dalam upaya terakhir untuk mengontrol citra toleran itu dilakukan dengan menempel pada kelompok non muslim Anis seolah-olah peduli pada minoritas ia memang kehabisan waktu tapi ia terus memanfaatkan sebisa mungkin misalnya ketika ia menghadiri acara peresmian gedung gereja pentakosta di Indonesia Jemaat Yordan Gading Gria Lestari, Cilincing, Jakarta Utara dalam peresmian gereja itu Anis berpesan agar menyunjung tinggi kerukunan antarumat beragama ini tentu pesan yang ganjil jika menengok masa lalu Anis dia naik jabatan dengan memanfaatkan sentimen rasial dan agama Anis memang tidak secara langsung menyebut ahok dengan rasis tapi Anis menikmati dan diam saja melihat pendukungnya tidak menyelati mayat melihat pendukungnya mencaci dan mengancam akan membunuh ahok Anis bungkam pada aksi kezoliman, kebodohan, dan kebencian yang merambak di Jakarta karena dia merasa diuntungkan ahok hanya bisa dikalahkan jika sentimen etnis dan sentimen keagamaan digaungkan tiba-tiba saja masyarakat di luar Jakarta berbondong-bondong melakukan demo berjilid-jilid mereka dikomando oleh kekuatan jahat yang sudah lama benci pada kejujuran ahok sekarang Anis berlaga amnesia di gereja itu dia berkutbah tentang kerukunan dan persatuan mestinya kutbah ini dia lakukan 5 tahun lalu saat pendukungnya yang bengis merendahkan agama dan nalar sehat serendah-rendahnya mestinya nuraninya terketuk meski dia diuntungkan harus ada pernyataan tegas yang menolak aksi banal itu karena dia manusia punya nurani punya rasa kasihan tapi semua itu tidak dilakukan Anis menikmati kekuasaan yang dibangun di atas kubangan kebencian dan perpecahan rakyat Jakarta jadi kalau sekarang ada agamawan non-islam yang menyanjung Anis sebagai tokoh nasionalis dan toleran itu hanya aksi menjilat dan tentu saja pernyataan bohong jejak digital Anis sangat panjang jejak digital pendukungnya juga sama saja bangsa Indonesia tidak boleh ikut-ikutan amnesia seperti Anis kita harus menolak lupa karena itulah satu-satunya cara untuk melawan kezoliman Anis saat ini adalah salah satu kandidat ketiga dengan elektabilitas tinggi menuju Pilpres 2024 dia punya kesempatan untuk ikut berlomba untuk menjadi RI1 meski belum memilih dukungan partai oleh karena itu ada kesan dia ingin mencuci dosa masa lalunya semua perbuatan anjir dan pengecut dalam proses perebutan kekuasaan di 2017 itu Pilpres 2024 mungkin sekali akan meniru jalannya di Pilgub Jakarta 2017 jika Anis ikut berlaga Indonesia harus diselamatkan cukup hanya dengan menolak lupa cukup untuk terus mengingat dosa-dosa politik yang telah diperbuatnya Jangan lupa like, share, dan subscribe